Kemudian bagi kalian pengguna Vivo yang mengalami hotspotnya error berikut ini, langkah pertama silahkan matikan dulu HPnya, tekan lama tombol power, pilih mulai ulang ini atau matikan dapat perangkat, kemudian hidupkan lagi. Baru kalian coba fitur hotspotnya berhasil atau tidak, kalau tidak berhasil silahkan kalian lihat pengaturan hotspotnya, untuk Vivo bisa juga mengakses kontrol lewat bawah ini, usap ke atas atau yang Vivo versi lain dari atas ke bawah, jadi pilih disini cari menu yang namanya hotspot pribadi, tekan lama untuk lihat pengaturan. Jadi, untuk pengaturannya itu kalian lihat disini, konfigurasi hotspot, pastikan sandinya mudah dimasukkan oleh teman, misalnya seperti ini. Nah, setelah itu, pitanya ini, tidak semua HP yang mendukung pita 5GHz, jadi silahkan pilih yang 2.4. Kalau 5GHz ini, bagi HP yang tidak mendukung, itu tidak akan bisa tersambung atau tidak terlihat, pilih yang 2.4. Kemudian, ada opsi sembunyikan hotspot ini, silahkan dimatikan, supaya teman bisa melihat jaringan hotspot kita. Pilih selesai setelah file setting. Kemudian, kalau batas data ini aktif, misalnya kalian 50 MB. Setelah telah empat 50 MB, makanya teman yang ingin tersambung yang baru itu tidak bisa, silahkan kalian matikan dulu. Kemudian, jumlah sambungan yang diizinkan ini, silahkan kalian cek, misalnya kalian cuma mengizinkan 2 koneksi saja. Nah, koneksi ketiga itu tidak akan bisa lagi. Makanya, kalau kalian ingin melihat disini, silahkan kalian pilih maksimal 8 koneksi, kalau bagi pengguna Vivo. Setelah itu, disini kalian lihat ada mode berbagi lain, dan aktifkan yang namanya hotspot pribadi. Coba kalian hubungkan, apakah bisa atau tidak, pastikan dengan kata sandi yang baru, yang ada disini.